assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah modul otomatis output ini sekarang saya akan memasang indikator dan volt ampere meter Oke untuk indikator kalian bisa pasang kita ke indikator dahulu jadi kalian bisa coba dengan cara kalian menggunakan meter pilih ke mode dioda kalau analog hanya ini saja yang berbeda ini jadi positif ini jadi negatif semua sama caranya kita pindah ke mode dioda sudah kemudian kita cek nyala artinya yang ujung sana anoda yang sini kathoda kathoda kalau dioda yang ada gelangnya kalau red yang kakinya lebih pendek negatif atau kathoda seperti ini jadi caranya bila kalian menggunakan led kalian pasang saja seperti ini usahakan soldernya ini kakinya paling pendek saja agar tidak shot jadi sudah aman pahamnya bro ini tidak saya coba karena saya tidak ingin membuat seperti ini tapi saya menggunakan ini saja nanti ini saja cobanya setelah saya pasang meter karena saya akan memasang box seperti ini nanti di atasnya saja dipelubangi mudah-mudahan terlihat tapi sepertinya terlihat bro Oke saya pasang meter dahulu kita ke meter dahulu meter yang saya gunakan di pasaran sebetulnya dua macam meter dua kabel besar atau tiga kabel besar jadi bila tiga kabel besar kabel kecilnya dua buah pahamnya bro perbedaannya bila kalian bingung kalian komentar saja kemudian sebetulnya pemasangan meter ini sudah saya buat berapa kali tapi saya ulang saja meter ini biar kita pasang ke modul kabel hitam kecil tidak digunakan karena dia gabung dengan kabel hitam besar pahamnya bro jadi ini tidak digunakan jadi kalian potong saja dia agar tidak mengganggu kita potong saja kabel hitamnya seperti ini pahamnya bro jadi kabel hitam kecil ini digunakan bila kita menggunakan sumber untuk meter ini berbeda misalkan menggunakan baterai tapi karena sumber catunya kabel hitamnya sama kabel hitam kecil tidak digunakan Oke kita coba saja dahulu agar kalian paham yang baru melihat video saya jadi untuk catunya hitamnya bisa kabel besar kalau catunya gabung atau yukab bila catunya beda negatifnya di kabel hitam kecil kemudian positif meter jadi ini untuk menyalakan meter fungsinya kalian lihat ini pasti sudah menyala sedangkan yang warna kuning ini sebagai pengukur tegangan oke kita coba saja kalian perhatikan yang warna kuning ini saya beri positif saya memberikan tegangan pada meter sebesar 13,78 paham bro kemudian ini nanti kita pasang di negatif output dan ini menjadi output negatif baru ini yang bikin bingung outputnya nanti menjadi warna merah saya juga tidak tahu kenapa dibuat warna merah artinya nanti outputnya output modul positifnya negatifnya kalian ambil dari kabel merah besar oke kita pasang saja kita pasang pertama ini hitam kita masuk ke negatif input maafkan saya saya salah setelah saya pikir-pikir saya sedikit terlupa hitam meter ini dan kabel besar masuk ke negatif output oh ya sebelumnya kalian perhatikan modul kalian folder saja ini untuk positif untuk output sedangkan ini untuk input jadi ini kita gunakan untuk pemasangan yang lain seperti ini oke saya pasang negatif input di meter saya pasang di kabel hitam besar meter negatif negatif ini sebetulnya yang benar lebih baik kalian solder disini atau saya solder saja oke sudah saya solder ini negatif output kabel hitam besar meter kemudian agar tidak rancu kabel merah ini saya berisolatif saja agar ini menunjukkan negatif output baru ke tujuan agar tidak aneh negatif ke warna merah oke jadi ini negatif output kemudian kabel kuning sebagai pengukur tegangan kalian pasang di positif output karena ini ini sebagai pengukur bisa kalian pasang di sini oke kuning kecil meter sudah saya pasang di output positif kemudian catu catu kalian pasang di positif input oke sudah ini kipas pendingin terlihat bro ini meter sudah terpasang oke saya lem dahulu agar tidak berantakan oke bro sudah saya ulang saja kabel merah kecil dengan positif meter kita gabung ke positif input kemudian kuning kecil meter ke positif input kemudian kuning kecil meter ke positif output lalu kabel hitam besar meter ke negatif output dan outputnya yang merah output positif dan yang kabel merah yang besar menjadi output negatif oke saya pasang saja saya coba saya menggunakan charger laptop sudah nyala saya matikan dahulu kalian lihat indikatornya lumayan terlihat bagus juga bro oke saya coba arus paling kecil kalian lihat sudah menyala kalau kita kecilkan arusnya saya beri beban dia tidak menyala tegangan 0 saya menaikkan arusnya ya karena tegangannya 12 volt sekitar 600 saya tambah beban kalian lihat indikatornya saya tambah beban ini sementara saya lem dahulu bro nanti jadinya yang nempel di bodinya dan akan saya beli lubang agar cahayanya naik ke atas paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.